Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNIAL mengerahkan kapal canggih jenis fregat berpeluru kendali KRI Raden Edy Marta Dinata 331 dalam latihan bersama ASEAN-RUSIA Naval Exercise atau LATMA ARNEX 2021. TNIAL bersama Angkatan Laut dari 10 negara ASEAN menggelar latihan tempur bersama Angkatan Laut Rusia di Perairan Selat, Malaka. Latihan bersama ASEAN-RUSIA Naval Exercise atau LATMA ARNEX 2021 tersebut dibuka secara resmi oleh Panglima Komando Armada 1 TNIAL, Laksamana Muda TNI Arshad Abdullah pada Rabu 1 Desember, di markas Komando Pangkalan Utama TNIAL 1 Belawan Medan. Latihan ini meretangkan tujuh kapal perang milik Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN dan satu kapal perang Angkatan Laut milik Rusia. Sementara, TNIAL mengerahkan kapal canggih jenis fregat berpeluru kendali KRI Raden Edy Marta Dinata 331. Latihan bersama akan digelar mulai 28 November hingga 4 Desember dengan tahap fase pangkalan dan fase laut LATMA ARNEX 2021. Menurut Arshad, latihan bersama tersebut sangat penting, disamping untuk persahabatan, juga untuk aman kawasan stabilitas maritim, menjamin aktivitas ekonomi, navigasi sipil, juga menekan penyelundupan narkoba dan imigran gelap. Latihan ini menjadi yang pertama kalinya digelar Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN bersama Angkatan Laut Rusia. Mengambil tema aksi bersama untuk menjamin keselamatan kegiatan ekonomi maritim dan navigasi sipil, difokuskan pada kerjasama pengamanan maritim dan kerjasama taktis antara unsur kapal permukaan dan pesawat udara, yang juga membuat TNIAL masuk dalam sejarah baru kerjasama militer ASEAN dan Rusia. Dari Medan Sumatera Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.